Menjelang Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini, penjualan kue tradisional meningkat drastis, walaupun terkendala sulitnya pasokan bahan baku. Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, beberapa sentra pengolahan kue tradisional yang berada di Padang Gucci meningkat drastis. Penjual kue tradisional Iqbal mengatakan, penjualannya pada lebaran tahun ini meningkat drastis. Perajin mengaku, di balik tingginya permintaan kue tradisional, pihaknya kewalahan dalam mencari baku, seperti halnya bahan baku beras ketan. Tidak hanya itu saja, para perajin mengeluh dengan mahalnya bahan baku lainnya, seperti minyak goreng dan gula pasir. Akibat dari sulitnya mencari bahan baku dan mahalnya harga bahan baku, perajin terpaksa menaikkan harga penjualan kue tradisional jenis Bipang. Dari sebelumnya, per kilogramnya dijual dengan harga Rp50.000. Saat ini dijual dengan harga Rp70.000 per kilogram. Walaupun harga, semua harga bahan baku meningkat, Alhamdulillah penjualan pun meningkat. Karena kebutuhan untuk lebaran ini mungkin lebih baik daripada tahun lalu. Harga harga barang baku untuk saat ini naik. Jadi terpaksa kita naikkan harga penjualan. Jadi bahan baku apa yang naik? Gula, minyak. Pusat pengelolaan kue tradisional ini terletak di desa Tanjung Ganti, satu kecamatan Kelam, tengah Kabupaten Kaur. Dari Kabupaten Kaur, tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.